Perempuan lebih beresiko kena wasir, mengapa? Wasir, juga disebut ambien atau hemoroid adalah penyakit yang ditandai dengan pembengkakan atau pembesaran pembuluh vena di bagian terbawah poros usus, baik di sisi dalam maupun sisi luar anus. Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan seperti bisul berwarna merah ke biru-biruan atau kehitaman. Gejala awal wasir memang tidak terlalu mengganggu. Tapi, bila tidak mendapatkan penanganan yang baik, wasir akan semakin parah. Penyebab pasti ambien belum dapat diketahui. Namun, terjadinya wasir sangat berkaitan dengan peningkatan tekanan intra-abdomen atau tekanan dalam perut karena berbagai macam sebab. Resiko tinggi terkena wasir adalah orang yang sering mengalami konstipasi atau sembelit. Mereka ini biasanya akan mengejan dengan lebih keras agar bisa BAB. Akibatnya, terjadi tekanan dalam perut. Kelompok orang yang juga berisiko tinggi menderita hemoroid adalah ibu hamil. Orang yang mengalami obesitas dan orang dengan cirosis atau pembengkakan hati sebagai komplikasi dari hepatitis B. Ambrien juga dapat mengancam orang yang terbiasa membawa beban berat. Seperti atlet angkat besi, juga orang-orang yang melakukan olahraga tenaga dalam yang mengharuskan menahan nafas dalam jangka. Waktu lama, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan berisiko lebih besar menderita wasir karena perempuan secara berkala mengalami pelebaran pembuluh darah ketika menstruasi. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati